Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya Sasa dalam Breaking News GBI Kron Peles. Mari kita saksikan beberapa informasi untuk minggu ini. Hadirilah ibadah doa malam yang akan dilayani oleh Pendeta Adi Putra, Perisai Doa Gembala Pembina, Rabu 7 Agustus 2019 jam 7 malam di GBI Kron Peles, Kedung Girayakanaan, Lantai 2, Semarang. Mari hadir dalam doa bersama-sama dan alami lawatan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, saya mau tanya apakah Tuhan tidak bertindak? Bertindak. Apakah masih ada khawatir? Saya percaya, semakin sedikit demi sedikit, hilanglah kekhawatiran itu, bahkan mewarnai hidup kita tidak lagi dengan yang namanya kekhawatiran itu. Doa Pengerja, Jumat 9 Agustus 2019 jam 7 malam. Wajib hadir bagi seluruh pengerja untuk bersama-sama mendengarkan tuntunan dari Gembala Pembina melalui Gembala Sidang. Jangan lewatkan kebangkitan istimewa yang akan dilayani oleh Pendeta Bambang Yonan, Minggu 11 Agustus 2019 jam setengah 8 pagi, jam 10 siang, dan jam 5 sore di GBI Kron Peles, Kedung Girayakanaan, Lantai 2, Semarang. Nah, kalau kita belum jadi pendamai, belum ramah, belum jadi penurut, artinya kita kurang hikmat. Ya apa ya? Bukan Anda jahat, enggak, kurang hikmat. Nah, kalau kurang hikmat, apa yang kita mesti lakukan? Yaakobus 1 ayat 5. Perjamuan Kudus Ibadah Minggu Depan, 11 Agustus 2019, akan disertai dengan Perjamuan Kudus. Seluruh Jumat dimohon mempersiapkan diri untuk mengikuti Perjamuan Kudus, serta mengembalikan persepuluhan. Demikian tadi beberapa informasi untuk Minggu ini. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di website gereja www.gbi.kronpeles.org Sampai jumpa dalam breaking news selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.